Warga dihebohkan dengan penemuan mayat di anak sungai yang dalam kondisi mengenaskan di desa Bukit Tigo, Kecamatan Singkut. Mayat tersebut diduga Nailul Amali, siswa SMK Al-Fatah, yang hilang sejak 10 hari lalu tanpa jejak. Saat ini jenazah sudah dibawa ke RSUD Khotib Kuswensar Langun. Warga Bukit Tigo digegerkan dengan adanya penemuan mayat di sungai Benteng Dusun 1, Kayu Rimpun, desa Bukit Tigo, Kecamatan Singkut. Keadaan mayat ditemukan dengan kondisi mengenaskan. Mayat tersebut diduga Nailul Amali, siswa SMK Al-Fatah, yang hilang pada 26 Juni 2022 lalu. Mayat yang diduga Nailul Amali itu kemudian dibawa ke RSUD Khotib Kuswensar Langun untuk dilakukan otopsi luar. Orang tua Nailul Amali pun terlihat terkejut dan menangis melihat mayat yang diduga anaknya tersebut dengan kondisi mengenaskan. AKP Randy Rinaldi, kasat reskrim polres Sar Langun menjelaskan, mayat tersebut ditemukan di aliran sungai dengan kondisi ditimpa karang yang berisikan pasir. Serta ditimpa oleh sebatang kayu. Dijelaskannya Randy, sejauh ini pihaknya masih menunggu surat hasil otopsi dari RSUD Khotib Kuswensar, dan saat ini polisi belum bisa memastikan identitas mayat tersebut. Kita mendapatkan informasi untuk masyarakat kuah di Jumatang Singkut, penemuan mayat. Kemudian kami perintahkan unit ident untuk melakukan CPDKP. Di sana terdapat pihak tersebut ditimpa oleh tarung berisi pasir, kemudian ditutup lagi menggunakan kayu. Selain identifikasi tersebut, kami bawa jenazah tersebut ke rumah sakit. Untuk itu, meminta kepada pihak rumah sakit untuk dilakukan di seluar, kita sampai saat ini masih menunggu hasil jalan keterangan dari dokter. Kita tidak bisa menunggu-duga, karena kita harus jelas berhenti faktanya keterangan dari dokter. Tapi saat ini, kekurangan keterangan dari orang tua, anak-orang tua. Tersebut masih mungkin rasa kebingungan atau bagaimana, sehingga kami kurangnya informasi-informasi. Saat ini, pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi guna menguatkan pembuktian identitas atas penemuan mayat tersebut. Selamat Riyadi, Cik TV melaporkan. Selamat Riyadi, Cik TV melaporkan.